Cuitannya William Sarana ini yang mungkin bisa jadi informasinya juga benar karena PSI itu adalah pendukung Jokowi. Sebaliknya, Jokowi ini justru ingin mengatur jalannya pemilihan presiden. Ganjar memegang teguh kepercayaan masyarakat yang tidak bisa dikongkali-kongkan atau tidak bisa ditawar-tawarkan dengan keinginan seseorang saja. Halo Dulur, gue Ahsa. Selamat datang lagi di Think Tank. Berapa hari lalu, gue baca sebuah cuitan di Twitter dari William Sarana, seorang politikus PSI. Di situ, dalam cuitannya, dia ngomong soal dosis yang terus ditambah. Yang dia maksud di sini adalah upaya-upaya Pak Jokowi untuk menggabungkan Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024. Menurut dia, Jokowi melakukan banyak banget upaya, serangkaian upaya yang bagi dia dibahasakan dosis. Oke, jadi cuitannya bisa lu baca di sini. Sekilas, mungkin nih kalau kalian pada lihat ini seolah-olah Pak Jokowi itu niatnya baik ingin membuat persatuan nasional. Tapi nih, kalau menurut gue, justru sebaliknya bahwa cuitannya William Sarana ini yang mungkin bisa jadi informasinya juga benar karena PSI itu adalah pendukung Jokowi. Seenggaknya mereka sudah menyatakan bahwa tegak lurus dengan Jokowi. Dan bisa jadi dengan posisi William Sarana sebagai ketua DPP PSI itu juga memiliki akses kepada informasi-informasi itu. Jadi, gue anggap, gue percayalah ya. Meskipun mungkin juga itu bisa jadi sebuah analisis. Kalau menurut gue, ini bukan upaya Jokowi untuk mempersatukan atau menciptakan persatuan nasional. Sebaliknya, Jokowi ini justru ingin mengatur jalannya pemilihan presiden. Yang ini jelas-jelas berlawanan dengan kehendak pilpres itu sendiri. Kenapa? Karena pilpres yang dipilih secara langsung itu semestinya menjadi kehendak rakyat bukan kehendak elit, apalagi pribadi. Rakyatlah yang kemudian bisa menginginkan dan menunjukkan aspirasinya tentang bangunan persatuan nasional itu. Makanya, masyarakat itu bisa memiliki banyak pilihan. Nggak harus melulu pada pilihan yang dipilih oleh Jokowi atau yang dimitoskan atau dianggap Jokowi sebagai pasangan ideal persatuan nasional. toh buktinya dari sekian banyak survei banyak kok muncul tokoh-tokoh yang pada akhirnya meskipun kemudian ya memang menyempit kepada tiga nama. Ada Ganjar Pranowo ada Prabowo lalu Anies Baswedan. Nah, di sini menurut gue tiga sosok ini memiliki atau menjadi aspirasi dari masyarakat. Masyarakat memang ingin tiga orang ini. Dan menurut gue sikap dari Ganjar Pranowo yang kemudian ditopang juga oleh PDI Perjuangan seperti yang digambarkan oleh William Sarana tadi itu juga sudah tepat. Gimanapun sebagai seorang calon pemimpin sebagai seorang public figure sebagai seorang politikus Ganjar memegang teguh kepercayaan masyarakat yang tidak bisa dikongkali-kongkan atau tidak bisa ditawar-tawarkan dengan keinginan seseorang saja. Hanya untuk memenuhi hasrat seseorang yang konon nih ingin mempersatukan nasional. Tapi kan itu menurut dia bukan menurut masyarakat. Nggak ada kok kemudian survei yang menurut gue sampai saat ini itu mendukung persepsi bahwa persatuan nasional itu terbentuk ketika Ganjar dan Prabowo bersatu. Nggak. Dan kita semestinya ya seperti halnya ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo dan kemudian juga PDIP ya setia pada garis rakyat. Tetap setia pada keinginan rakyat. Ya masyarakat dari kacamata PDI Perjuangan dan Ganjar ya memang menginginkan Ganjar sebagai calon presiden. Siapa wakilnya? Ya itu juga kemudian berdasarkan keinginan masyarakat. Yang kemudian kemarin itu ditunjukkan keinginan masyarakat ternyata Mahfud MD. Kenapa Mahfud MD? Ya karena memang Mahfud MD ini dianggap akan bisa menyelesaikan salah satu persoalan terbesar bangsa ini yaitu di bidang hukum. Apalagi kemarin kita sudah ditunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi itu sedikit bergeser atau bahkan bukan sedikit lagi tapi coba diobok-obok demi kepentingan seseorang yang di situ kemudian terjadilah kegemparan di masyarakat. Muncullah kemudian istilah Mahkamah Keluarga. Karena tergambar jelas dengan gamblang di depan kita terjadi nepotisme untuk kemudian menabrak aturan untuk kemudian menabrak konstitusi dan itu juga yang digambarkan dalam cuitan William Sarana tadi yang dia bilang keputusan MK ini sengaja ditunggu untuk bisa memberi ruang bersatunya Ganjar dan Prabowo yang tentu saja ditolak oleh Ganjar sendiri dan PDI Perjuangan. Kenapa? Ya karena itu memang tidak mewakili aspirasi masyarakat tapi hanya keinginan satu orang saja dan itu sekali lagi seperti yang gue bilang tadi bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi karena demokrasi semestinya melahirkan alternatif banyak pilihan pemimpin bagi masyarakat dan itulah yang tetap dijaga oleh PDIP dan Ganjar Pranowo tidak seperti dipersepsikan banyak orang terutama oleh mereka yang tidak mendukung Ganjar dan PDIP bahwa Ganjar dan PDIP terlalu sombong dan tidak mau persatuan nasional oh tidak begitu sebaliknya persatuan nasional itu harus tumbuh dari rakyat bukan karena di setting bukan karena agenda satu orang saja yang ujungnya hanya kekuasaan yang kemudian mempertontonkan dengan sengaja sampai menabrak konstitusi mempertontonkan nepotisme ya kita sebagai masyarakat tentu tidak mau dan balik lagi terima kasih Bung William Sarana karena telah membukakan mata kami bahwa proses itu ternyata memang ada bahwa anggapan kami ini ya memang bukan spekulasi semata bahwa memang ada proses-proses di MK itu sendiri yang dikontrol oleh individu tertentu siapa itu ya bisa dibaca tadi di tweetnya William Sarana oke kalau dari gue sih tetap kita sebagai masyarakat harus setia menjaga prinsip demokrasi dan mengangkat serta memegang teguh harkat dan martabat konstitusi kita kalau tidak hari ini kapan lagi mau menyelamatkan masa depan bangsa ini dan kita jelas tahu caranya say no to KKN katakan tidak kepada korupsi kolusi dan nepotisme karena sekali saja kita permisif kepada korupsi kolusi dan nepotisme sekali saja kita membuka ruang pada lahirnya sebuah dinasti politik sekali saja kita kemudian membiarkan konflik kepentingan itu bermain maka bolanya terlalu besar dan yang dikorbankan adalah rakyat dan bangsa ini terima kasih bye bye